Kepolisian daerah Jawa Barat resmi meningkatkan kasus kerumunan masa di Megamendung yang dihadiri pimpinan Frem Pembela Islam Habib Rizik Sihab dari penyelidikan ke penyidikan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil klarifikasi para saksi dan gelar perkara yang dilakukan Direkturat Reserse Kriminal Umum atau Ditkrimumpol Dajabar disimpulkan bahwa dalam kegiatan yang dihadiri 3.000 orang tersebut terdapat unsur pidana. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat resmi meningkatkan status kasus kerumunan masa dari kegiatan yang dihadiri pimpinan Frem Pembela Islam Habib Rizik Sihab di Megamendung, Bupaten Bogor. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kompers CH Patopoi pada Kamis 26 November menjelaskan terdapat 3 pelanggaran pidana dalam kegiatan yang dihadiri lebih dari 3.000 orang tersebut. Yang di pelanggaran pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018, dan pasal 216 KUHP pidana. Mengingat saat kejadian berlangsung, Kabupaten Bogor telah menerapkan PSBB peradaptasi kebiasaan baru. Dengan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka kepolisian nantinya berhak untuk menjemput paksa para saksi sebelum nantinya menetapkan tersangka. Sebagai mana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, serta pasal 216 KUHP, sehingga diputuskan bahwasannya kegiatan penyelidikan telah ditetapkan, ditingkatkan ke penyelidikan. Sebelum meningkatkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan, Polda Jawa Barat sebelumnya telah meminta klarifikasi terhadap 15 orang saksi yang terdiri dari pejabat kewilayahan di tempat kegiatan berlangsung, pejabat di pemerintahan kabupaten, serta panitia penyelenggara dari Front Pembela Islam. Terima kasih. Terima kasih.